Legiman, seorang pengemis di Pati yang sedang viral karena ditangkap Satpol PP setempat sedang membawa uang Rp695.000 hasil mengemis setengah hari. Pengakuan berikutnya lebih mengagetkan, karena dia mengaku punya aset kekayaan lebih dari Rp1 miliar. Kepada petugas, dia mengaku sebagai warga desa Ngawen, kecamatan Margorejo, Pati. Saat ditangkap petugas mendapati uang tunai senilai Rp695.000 dibawa Legiman. Diakui uang itu hasil mengemisnya dalam setengah hari. Dari hasil pemeriksaan, Legiman juga mengaku memiliki rekening tabungan senilai Rp900.000.000. Legiman juga mengakui memiliki aset kekayaan berupa rumah senilai Rp275.000.000 dan tanah senilai Rp250.000.000. Pria yang tak lagi muda ituwa biasa beroperasi di kawasan pasar kecamatan Juwana, Pati saat pagi hingga siang hari. Sedangkan malam hari ia beroperasi di kawasan alun-alun Pati. Hingga kinipun, Legiman masih ditelusuri alamat pastinya oleh petugas.